pergerakan hiphopnya wuh bandung bro sorry gue salah satu yang jujur lagi welcome to icebox podcast by iceperience.id localized movement hiphop invasion volume 4 with me ebel ibl you know what it is and now udah barengan sama gue disini disamping gue rich people the new rich kid in town give it up uncle yama sorry 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 uncle yama ladies and gentlemen boys and girls apa kabar uncle yama tapi katanya emang ini gue baru denger gosipnya nih baru denger berita-berita terbaru katanya lu tuh anak orang kaya sandi pasti iya soalnya lu bareng sama dia kan satu track kan kemarin kan iya kan beneran gak sih itu katanya sandi lu makanya lu tuh katanya orang kaya karena nama lu uncle yama iya iya wow sandi puas ya hahaha hahaha tapi sebelumnya gue pengen nanya dulu nih ma gue manggil lu apa ya yama aja yama aja mau yam mau ma terserah ya iya terserah yama aja lu tuh kan lu lu men gue tuh udah denger lu seorang uncle yama tuh udah dari lama ya sebenernya gue boleh tau gak sih sebenernya start berkarir lu tuh dari tahun berapa sih iya gue start karir itu sebenernya kalo school hiphop udah dari kecil ya kalo school hiphop udah kecil kalo dulu 2013-14 gue suka cover-cover hiphop yang suka di repost-repost di instagram sama endok musik endok musik gram gak sampe suatu hari ada produser dateng ngedm gue ini ada beat nih segala macem gue sana gue coba mulai seriusin 2017 oh gitu iya berarti yang pas yang lagi nge cover-nge cover itu itu 2013 13, 14, 15 lah oke dan itu kan lu katanya sempet banyak group juga kan lu iya iya sempet sempet dulu sempet sudah gue sudah gue serius rap gue sempet apa berarti start dari 2017 itu tuh lu mulai banyak group tuh iya terus 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 2017-18 gue bikin kolektif hiphop namanya greenflame 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 kalo group sendiri lu ada berapa ya dulu group 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 satu sih satu satu doang? satu kalo group satu greenflame kalo yang sekarang gue bikin group lagi ada cuma itu namanya broken butterfly boys dia ada 5 orang oke ada short strip ada ama ada albion sama paris dan termasuk gue sendiri terus kayak apa yang namanya kalo ibarat travis scott gue bikin jack boysnya gitu oh ya itulah dari uncle yama tuh slam juice slam juice itu lebih kayak parah parah gak diakuin parah 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 bukan kolektif itu bukan kolektif oh bukan kolektif itu kayak wadah anak-anak yang gue bikin karena apa ya gue pengen musik new school yang jaman-jaman sekarang lah gue pengen mereka juga ikut ada disitu itu ada di slam juice ada di slam juice oke kalo misalnya kita jabarin perbedaan ketiganya deh apaan aja tuh yang pertama greenflame kolektif greenflame kolektif slam juice itu wadah anak-anak lah wadah anak-anak kalo broken butterfly sama sih kolektif oke jadi perbedaannya tuh ya dari musiknya juga ada sama dari grup dan kolektifnya ya berarti kalo si greenflame sama si butterfly broken butterfly eh broken butterfly itu perbedaannya apa tuh kan sama sama kolektifnya orang-orangnya jadi greenflame nya udah gak ada udah fokus masing-masing udah gak ada kan sama kan kenapa huuuh jadi ceweknya yang dulu ada yang nyitung dari greenflare terus ada juga nih yang dari greenflare emang yang satu fokus kerja yang satu fokus yang satu fokus Itu kali.. gak, gak ngaruh ya Gak ngaruh ya Ribet gak sih men? Banyak kolektif gitu? Gue satu aja udah ribet banget gue Hmm.. Gak, gak bercanda Gak, gak bercanda, bercanda Gak bercanda, sumpah Sumpah bercanda, sumpah bercanda Sumpah bercanda, sumpah bercanda Tapi iya loh bener ribet banget Gimana nih gimana? Dijendernya sih, enggak lebih kayak, jadi berklima butterfly boys itu adanya karena emang kita pengen kayak bikin sesuatu yang baru yuk. Karena orang kita masing-masing beda-beda, kayaknya cocok deh, kayaknya seru deh kalau disatui. Oh dari situ aja ya. Tapi apakah itu yang membuat lo akhirnya bisa, gue beberapa kali ngeliat lo manggung, itu sama orang-orang yang berbeda tuh Mak. Iya memang, iya memang. Iya kan? Lu pernah waktu itu sama Syeky, lu pernah waktu itu juga sama Syeky, lu pernah waktu itu juga sama Syeky. Mas Syeky doang. Gimana? Luar-gi ya? Enggak, gue berapa kali. Gue pernah lah, gue berapa kali ngeliat lo manggung gak cuma sama Syeky, pokoknya banyak dah lo. Itu emang dari, karena lo banyak kolektif lo itu, jadi akhirnya lo banyak temen. Enggak sih, kalau gue banyak manggung bareng temen itu karena gue seneng aja keliat. Kelacar-kelacar itu keluar, mereka tuh punya gimmick bring out, bring out gitu. Gue lakuin hal yang sama. Makanya lo sering manggung sama beberapa temen-temen lo. Perbedaannya apa emang kalau misi lo manggung sendiri bareng temen-temen? Kalau kolektif kan kita di panggung berlima. Kalau gue sendiri, kadang gue bring out seorang, terus dia turun lagi. Ya gitu aja. Di lagu yang ada dianya, dia keluar. Tapi emang ya, gue waktu itu pertama kali ngeliat Uncle Yama gitu ya, pas lagi nonton. Kayaknya nih orang songong banget nih. Senak banget nih. Tapi ternyata, dibalik semua itu, Uncle Yama adalah seorang yang sungguh sangat sopan. Tadi dia pas lagi disini aja, aduh gue kayaknya gak mau nih pakai kacamata. Kayaknya gue belagu banget nih pakai kacamata gitu. Ini kan malu gue, malu sebenernya. Kenapa? Gak apa-apa, malu aja. Makanya akhirnya lo pakai kacamata gitu. Kita anggap seperti itu ya. Ya, 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 ya. Oke, oke. Oke, oke. Dari beberapa macam prediksi orang-orang, dari beberapa macam tangkepan orang-orang tentang seorang Uncle Yama. Mungkin dari gue kayak tadi, ini orang songong banget. Sampai akhirnya gue kenal lo, ternyata lo sopan banget. Yang orang-orang gak tau tentang Uncle Yama, ternyata Uncle Yama itu adalah seorang yang apa bro? Gue... Tajir? Udah pasti. Salah lagi gue ke sana. Salah lagi gue ke sana. Banyak yang orang gak tau kalau gue tidak seperti yang mereka pikir aja. Emang udah jenis 8 gue sehari-hari kayak, ah muka lo belagu. Gue jarang, sering banget gue kayak, manggung sama temen-temen gue kayak, gue main sama, let's say sama Shaky. Gue tuh kadang sih kayak, kok orang bisa ya keep in touch sama dia? Kok gak ada yang mau sama gue? Gue salah apa? Gitu. Lo kesongongan kali menurut mereka. Muka lo belagu, muka lo malesin. Ngobrol sayang. Wiss! Gila. Kalo kata kema tak kenal sama kata sayang. Kakema lu kata soalnya. Iya, iya, iya. Tapi lo one off yang womanizer gitu gak sih sebenernya, man? Mayan. Mantan lo ada berapa, ya? Empat. Yang? Yang gue inget. Yang gue inget. Takut gue lagi. Engga, engga. Ini kan kita ngobrol-ngobrol. Iya, iya, iya. Tapi lo sekarang udah ada cewek? Oke, kita skip aja bagian itu ya. Oke. Kemarin lo kolaborasi sama Sandi tuh. Karena gue backup lho. Tenang aja. Iya. Kemarin lo kolam sama Sandi tuh. Iya. Bangsat orangnya. Ternyata. Gue kayaknya udah senang ketemu orang kayak gue deh. Ternyata baik. Gimana? Sorry Sandi, sorry. Gimana lo kolam sama Sandi, seru? Seru banget. Seru banget. Orangnya baik. Orangnya baik. Suka bencana gue suka banget. Jadi ke gue nya kayak lepas juga gitu. Gak-gak grogi gak. Yang kerja gak jadi yang seserius itu. Gue sih kalo grogi gue merokok gue. Masuk. Sambil tuh sama ya. Sambil. Masuk. Ambil. Ambil. Ambil aja. Ambil aja gue banyak. Ada satu box gue di warung sebelah. Bukan di gue, bukan. Eh, ada tantangan tersendiri gak lo nulis lirik bareng sama Sandi? Alhamdulillah puji Tuhan kagak ada. Kagak ada ya? Kagak ada ya? Aman-aman aja ya. Vibe nya juga sama. Sama. Nyatu. Energinya juga nyatu. Menurut lo, satu sampai sepuluh. Rate. Seorang Sandi. Menurut lo, Sandi. Sandi tuh salah satu yang gue idolain. To be honest. Serius lo? Gue suka kayak Oscar. Gue suka Andy Hess. Gue suka Sandi. Top 3 gue dia. Kenapa? Kenapa? Gue tuh kalo liat orang bukan karena fame atau gimana. Iya. Karena gue tuh ngulik. Cara dia berkarya. Cara dia nyikat lagu. Cara dia eksekusinya. Gue tuh ngulik banget. Selera dari selera. Mungkin sama. Mungkin dari selera sama. Jadi poin plus dari gue. Oke. Tapi. Kalo menurut gue kan lu kan new school banget ya. Oke. Kalo menurut gue nih. Ini kacamata gue. Maaf kalo misalnya gue salah ya. Iya kan. Bener banget. Ini dari kacamata gue nih. Sedangkan kalo menurut gue Sandi tuh ada old school-old schoolnya tuh dikit tuh. Menurut gue. Tidak menutup kemungkinan sih kalo misalnya gue terakhir dari hiphop yang new school. Kalo gue suka Sandi dalam bermusik gimana pun. Tidak menutup kalo gue suka amannya. Oke. Suka musiknya ya. Suka musiknya ya. Gak apa-apa emang. Slow aja. Gak apa-apa kali. Emang orang kebanyakan gitu. Kadang-kadang kalo misalnya udah keseringan sama lawan jenis pengen nyaksin. Hahaha. Tapi kalo misalnya lu. Dari lu sendiri. Dari lu sendiri. Lu sebenernya emang bener-bener suka new school gitu ya hiphopnya ya. Iya. Kenapa? Kok suka banget gak tau? Energinya kali ya. Lu suka energinya ya. Gue kadang gak tau ya. Ini menurut gue ya. Iya. Kalo liat interview-interview hiphop atau rapper. Top 3. Top 3 lu siapa? Kendrick. Top 3 lu siapa lagi? Kendrick, Tupac. Kok beda sama yang gue gitu. Kalo gue sih kayak. Ya apa yang gue denger apa yang gue suka aja gitu. Iya. Gak yang gue mesti. Kadang gue ngulik. Gue ngulik apa itu hiphop. Cuman gak salah dong kalo gue sukanya apa. Iya. Iya kan selera orang beda-beda. Iya. Jadi kadang kalo orang nanya tuh sukanya apa. Gue sukanya Playboy Carty. Gue sukanya Travis Scott. Gue sukanya Kit Cody. Yang sekarang-sekarang aja. Karena apa yang gue denger sekarang aja. Oke berarti itu tadi adalah top 3 lu? Tidak. Setelah langsung ya. Setelah. Kalo top 3 gue. Kalo luar. Kalo luar. Luar dulu deh. Luar gue top 3 gue. Luar Bandung ya. Luar Bandung. Offset. Pertama offset gue suka banget. Offset gue suka offset. Offset gue suka offset. Kerti gue suka. Kerti gue suka. Kerti. Travis. Oh sekarang gak langsung. Berarti 3 itu tadi tuh. Iya. Kenapa lu suka emang? Suka aja deh. Gue suka. Suka kemasan musiknya. Beat-beat yang mereka bikin. Iya. Gitu. Lu bisa bikin beat gak sih? To be honest gak? Nah. Menurut lu? Menurut lu seorang rapper harus bisa bikin beat atau enggak? Menurut lu nih? Menurut gue enggak. Kenapa ya? Karena menurut gue apa ya? Di kacamata gue sendiri kalau misalkan rapper gak mesti bisa produce. Kalau menurut gue. Karena selama dia bisa nulis. Selama dia bisa bikin melodi di flow-nya. Kayaknya mana-mana aja deh. Iya. Daripada nanti fokus ngejain beat. Nulisnya jadi berkurang gitu ya. Tapi menurut lu curah gak? Rapper yang bisa bikin beat sendiri. Kayaknya poin plus gak sih? Poin plus ya. Kan tadi pertanyaan kalau misalkan gak bisa. Aman gak sih? Aman-aman aja ngomor gue. Tapi kalau misalnya ada rapper yang bisa. Berarti poin plus. Poin plus. Lo menurut gue poin plus. Oke. Oke. Kita lanjutin yang top 3 dulu deh. Yang tadi kan luar. Sekarang yang dalem. Yang dalem. Gue suka. Udah berapa kali lu di dalem. Udah berapa kali? Udah berapa kali? Udah. Udah hasilnya. Udah berapa orang rapper lo. Di yang dalem. Gimana ya? Gitu dah. Tiga pomerut lu. Iya. Tiga pomerut lu. Andy Haze. Andy Haze. Kayak Oscar. Sandi lagi. Serius lu? Serius. Gak bohong gue. Sandi. Ibu gue tadi kaya tomen jari sama dia. Kayak Oscar. Sandi sama-sama. Andy Haze. Andy Haze. Lu suka bareng sama Dexva deh. Oh iya tau gue. Udah pindah Jerman lagi. Udah pindah Jerman lagi. Udah pindah Jerman ya deh. Sekolah ya? Kurang tau. Pokoknya dia pindah Jerman. Oke kita akan telepon dia sekarang ya. Oke. Ini kayak Sinatra gak sih kayak? Iya bener. Iya bener bener bener. Nih gue telepon. Ntar gue telepon. Men masuk men ya. Langsung in frame aja. Langsung in frame aja. Langsung in frame aja. Oke tapi kalo misalnya. Tadi kan lu beberapa kali nyebutnya. Rapper New School tuh. Iya. Kalo rapper old school. Ada gak yang suka? Old school tuh. Bukan dari beatnya berarti kan. Orang lama ya. Iya orang lama. Orang lama aja. Gue suka Kendrick. Kendrick. Ya kejebak deh gue ngejawabin begituan. Gapapa. Gue suka Kendrick. Gue suka Lil Wayne. Oke. Gue suka Jay-Z. Dan lu ada suka Lil Wayne ya. Berarti emang lu new school banget ya. Iya. Kokil ya. Lil Wayne. Keren 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 keren. Eh lu. Lu kapan sih ngeluarin album Mak. Gua tembak. Eh langsung. Ya Insya Allah tahunnya nih. Insya Allah. Lama banget. Orang tiap-tiap nanya gitu. Gue bilangnya begitu sih. Kenapa sih Mak. Gata gue kayak. Kalo liat. Gue udah ready nih. Iya. Pengen ngeplay kayak liat. Orang. Kayak gue ketinggalan. Kayak musik-musik udah disini. Gue bikin disini ketinggalan lagi. Revisi lagi. Revisi lagi. Revisi lagi. Oh lu one off yang kurang. Pede sebenernya. Kenapa. Lu bintang lu apa sih. Capri. Capri justru pede dong. Mustinya dong. Iya kan harusnya pede kan. Iya. Ini aneh banget nih. Kenapa sih. Gatau kayak. Duh rilis gak ya. Gue tuh pengen. Pengen. Pengen kalo gue keluarin album. Someday. Jadi. Keluar. Jadi gue tuh pengen bikin. Gak setengah-setengah. Jadi gak albumnya doang. Gue keluar gue bikin showcase nya. Gue bikin touring. Gue bikin segalanya. Gue pengen whole package. Oh semuanya emang lu pikirin. Lu perfeksionis juga ya orangnya ya. Sedikit. Oh. Ya. Album udah berapa persen emang lu kerjain. Sebenernya udah seratus. Terus kenapa gak lu rilis. Yaitu. Gue pengen. Ehh. Whole package yang tadi gue bilang. Ya kan bisa lu rilisin dulu albumnya. Pengennya sih. Pengennya semuanya. Jalan gitu. Anjir gue kayak lagi ngobrol sama adik gue gitu. Gue kasih tau. Lu kan bisa rilis albumnya dulu. Lu keluarin aja dulu. Gitu. Pengen segalanya promonya bagus. Turnya gue udah. Titik-titiknya gue udah tau dimana. Merchnya ada gitu gitu. Oh. Baru abis lu lu keluarin. Lu nunggu semuanya semua. Sempurna dulu ibaratnya. 所以 kalo sampe ada yang miss. Gak terlalu banyak. Kalo sampe iya ada yang miss. Kalo gitu nih gue pengen tanya nih. Tadi gue. Beberapa waktu yang lalu. Gue sempet interview Aze juga. Gue kan nanya dia. Tentang pergerakan. di Cianjurnya ya. Kalo lu sendiri nih. Kalo lu menurut lu. Bandung gimana nih. Pergerakan hip hopnya. Iya emak. Wuh. Bandung bro. Sorry gue salah satu yang jujur lagi, kalau pergerakan Bandung menurut gue dari segi hip-hopnya bagus sih. Maksudnya banyak-banyak movement, banyak acara, jadi nggak mati kalau menurut gue, jadi semakin banyak acara. Soalnya kalau menurut gue kerajinan dari setiap rapper masing-masing itu kan kita nggak ada yang tau ya, kontrol masing-masing. Tapi selama adanya acara, adanya salah satu ini side out, Icebox juga, dan adanya ini, tetap jalan gitu, hip-hop tetapi hidup. Justru malah di Bandung ya, baratnya udah jadi tolak ukur juga ya jadinya, buat hip-hop scene juga ya. Harusnya ya. Lu lebih nyaman lirik Inggris, lirik Indo sih, Mak? Buat sekarang Indo. Buat sekarang Indo? Buat sekarang Indo. Dulu kenapa Inggris? Pergaulan kayaknya ya. Oh, dulu lu gaulnya sama anak-anak internasional. Papi, ayy. Lu abis waw. Gak sih? Karena mungkin kebetulan aja, karena dulu kan di saat gue mau terjun ke dunia hip-hop, kebetulan Rich Brian ada juga kan di sana. Jadi kayak, kayaknya Inggris hubby deh. Inggris hubby gitu. Tapi disini kayak, fuck lah. Fuck lah. Fuck lah. Lu Indo men. Ini barang Indo bagus bukan main bro. Iya. Jadi sekarang lu akhirnya fokus di tulisan Indo. Oh, nice. Oke. Kalau gitu, karena lu emang sukanya sama lirik-lirik Indo, sekarang kita tantang lu untuk bikin lirik bahasa Jawa. Silahkan. Oke. Oke. Tidak masuk. Gak masuk ya. Gak masuk ya. Gak masuk ya. Gak masuk ya. Oke. Ma, ya udahlah. Kalau gitu lu, karena lu tadi udah shoutout juga buat acara kita Hip-Hop Invasion Volume 4. Kemudian juga ada Icebox juga. Apa tanggapan lu tentang acara ini? Duda 34 bahkan. Udah sampe ke volume 4. Dari seorang Uncle Yama. Bandung Represent. Tanggapan gue seneng banget sih. Seneng? Seneng. Karena gak semua orang mau bikin kayak beginian. Iya gak sih? Benar. Gak semua orang bisa bikin kayak begini. So ya, thank you banget dengan adanya Xbox. Goke. Uncle Yama, ladies and gentlemen. Alright. Kalau gitu langsung sajalah. Ini kita kasih waktunya untuk Uncle Yama sebelum closing. Semua bintang tamu di sini harus memen... Apa ya? Freestyle, freestyle. Enggak freestyle juga terserah lu. Lu mau freestyle boleh. Lu mau ngasih bar-bar lu yang udah pernah lu keluarin juga boleh. Coko, pokoknya ya bar terbaik lu lah boleh. Bar terbaik lu lah? Bar terbaik lu. Tapi karena ini buat seorang Uncle Yama, lu harus lepas celana lu. Cepetan! Gila. 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 Iya, iya, iya. Soalnya dia pake boxernya Supreme guys. Gila. Udah kerasannya. Gila. Iya, makanya gue suruh lepas celana, gue pengen liat Supreme-nya. Oke, oke. Ini bar dari Uncle Yama. Bandung represent. Ini salah satu bar favorit juga. Macam amat Dhani Maya Mulan ku sikat. Respek lo ma homie Garadil dan Serikat. Broken butterfly boys stay so fucking hot. I'ma make a history then go in hot. That's it. Alright. Uncle Yama, ladies and gentlemen. This is iPod Podcast by Iceperience.id. Look like movement Hip Hop Invasion Volume 4. With me, IBL. Uncle Yama. Peace out. It's mango season.